Seorang pencari rumput warga desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, tewas di atas pohon saat mencari makanan ternak Sabtu sore. Sementara itu seorang pria di Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur pada Sabtu siang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya. Warga desa Jiyu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, geger setelah menemukan salah satu warganya bernama Paisan, tewas dan tersangkut di batang pohon Lam Toro. Diduga korban Paisan tewas tersengat listrik karena ditemukan luka bakar di tubuhnya. Proses evakuasi tubuh korban sempat tertunda satu jam karena polisi dan warga menunggu pihak PLN mematikan aliran listrik. Tubuh korban akhirnya bisa dievakuasi menggunakan tali pengaman dan dan pohon yang mengapit dipotong. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit sumber gelaga ke Cekamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto untuk diotopsi. Pria bernama Abdul Ghani, 65 tahun, ditemukan tewas dengan kondisi sudah membusuk di kamar mandi rumahnya di Perumahan Kria, Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur, Sabtu Siang. Warga menuturkan penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan bau busuk di depan rumah korban. Dari keterangan polisi korban diduga tewas karena terjatuh saat akan mandi. Diketahui dari pihak keluarga, korban memiliki riwayat penyakit darah tinggi dan dalam beberapa bulan terakhir tinggal sendiri di rumah. Usai dievakuasi jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit Dr. Subandi Jember di Mumputan, CNN Indonesia.